Idol game yang seru kayak bom kripto, emang asik banget buat dimainin dengan cara main yang gampang, gak pake ribet, plus bisa ngasih banyak cuan, pastinya jangan sampe buat dilewatin nah di video ini, gue mau nge-review game idol RPG yang baru aja dirilis secara ofisial beberapa hari lalu jangan heran kalau cara main game ini cuma ASK doang kayak bom kripto karena emang salah satu advisor dari game ini merupakan developer dibalik game bom kripto, yaitu Sainspark untuk menambah keseruan saat bermain, developer game ini pun membangun desain-desain karakter yang dibuat bergaya Adim Girl yang pastinya waifu material banget so buat yang mau tau detailnya, silahkan disimak terus ya guys Halo, selamat datang di channel gue ala-ala Alano LUNARUS merupakan NFT game bergenre idol RPG yang berada di jaringan BSI dengan tim developernya yang bernama Helios Entertainment asal Vietnam. Kalau dari kalian ada yang gak asing sama nama Helios Entertainment, berarti kalian pernah main game Werewolf Voice bareng teman-teman kalian, karena Werewolf Voice adalah game besutan Helios Entertainment. Dengan kesuksesan game Werewolf Voice tersebut, mereka pun ingin membuat game berbasis teknologi blockchain dan menggandeng artisur dari BSC Station dan JetSpark serta banyak investor untuk mendukung mereka membuat neti game yang bernama Lunaras. Terlebih dengan pengalaman mereka membuat sebuah game, maka gak heran kalau proyek game ini sangat cepat sekali progresnya. Dimulai dari kuartal 4 2021, mereka sudah melakukan tes net game Lunaras. Dan sekarang di kuartal pertama 2022, kita sudah bisa memainkan Lunaras melalui web versionnya yang baru aja dirilis beberapa hari lalu. Lunaras juga berencana segera merilis mobile version di portal 3 2022, yaitu di Android dan iOS, serta beberapa update model lainnya. Lunaras menggunakan dua token. Yang pertama ialah Loose Token, dengan maksimal supply sebanyak 350 juta token. 40% dialokasikan untuk play-to-earn dan juga staking. 20% untuk tim developer dan advisor. Sisanya untuk liquidity, marketing, dan lain-lain. Loose Token bisa digunakan untuk transaksi di marketplace, staking, open gacha, fusion, double up, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ialah M-Loose Token, dengan supply tidak terbatas yang bisa didapat sebagai reward in-game. Harga 1 M-Loose Token sama dengan 1 Lose Token. Kita bisa mengkonversi M-Loose ke Lose In-Game dengan minimal memiliki 50 M-Loose untuk di-convert dan dikenakan fee 3,5%. Saat video ini dibuat, fitur konversi M-Loose ke Lose Token sedang dihentikan, dengan rencananya akan dibuka secepatnya. Begitu juga dengan harga Lose Token saat video ini dibuat, berada di harga 38 ribuan rupiah. Kalian bisa membeli Lose Token melalui Pancake Swap ya guys. Lunara sendiri merata cerita tentang berbagai prajurit Evangeline Wanita dari berbagai negara dengan kemampuannya masing-masing yang bisa diterkombinasikan dalam mode permainan nantinya untuk melawan berbagai monster jahat. Ada 11 karakter prajurit wanita atau Evangeline Warrior yang tersedia. Ada Hikari yang berasal dari Hungaria dengan kekotan Thunder dan Speed Ability-nya. Hitomi yang berasal dari Klan Ninja dengan kemampuan dan pelirian sejatanya yang beragam. Kaio yang berasal dari Narva dengan kekotan Ilusi yang berasal dari matanya. Kinu yang berasal dari Irlandia dengan keperahanan tubuhnya yang luar biasa. Matsuko yang berasal dari Rusia dengan sejata bom yang mematikannya. Nisi yang berasal dari Etopia dengan kemampuannya yang bisa mensumpon berbagai makhluk puas untuk membantunya bertarung. Reiko yang berasal dari keluarga Dracula dengan kemampuan besoknya yang membuatnya menjadi brutal dalam kemampuan serangan. Sumiko yang berasal dari Jepang dengan kemampuan martial arts-nya. Umi yang merepresentasikan seorang demon Sukubus dengan kemampuan armornya yang tahan serangan. Yota seorang gadis populer dengan kemampuan balirinanya yang menambah kemampuannya dalam bertarung dengan kelenturan tubuhnya. Dan Yuka seorang kesatria wanita yang kuat dengan kemampuannya sebagai tank dalam tim prajurit Evangelion. Untuk cara mulai bermain lunar rush kita bisa membeli Evangelion Warrior tersebut dengan cara gacha. Kita bisa membeli small box, big box, ataupun mega box. Masing-masing box memiliki chance untuk mendapatkan berbagai Evangelion Warrior dengan tingkat rarity yang berbeda. Mulai dari Common, Rare, Elite, Epic, Legendary, Mythical, hingga Divine. Tingkat rarity tersebut mempengaruhi jumlah battle yang bisa dimainkan, maksimum level yang bisa dicapai, dan juga skill slot yang tersedia. Dikatakan, untuk tingkat divine hanya tersedia 200 karakter saja, tidak bisa lebih. Ini berarti, jika nanti fitur evolve karakter yang sudah bisa dimainkan, kita hanya bisa mengevolve Evangelion Warrior milik kita maksimal ke tingkat mythical saja, tidak bisa ke tingkat divine. Jika kita sudah memiliki satu Evangelion Warrior atau lebih, dengan empat stat utama mereka yaitu health, endurance, strength, dan agility, serta slot weapon maupun slot skill, kita bisa langsung memainkannya ke berbagai mode yang tersedia. Lalu, jika sudah mencapai batas level awal, kita bisa langsung menaikkan level warrior yang kita miliki. Menaikkan level warrior dengan cara memilih salah satu dari tiga random box skill. Ada 42 skill yang tersedia sejauh ini, dengan empat kategori yaitu positive skill, active skill, super skill, dan talent skill. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan weapon saat naik level. Mulai dari fast weapon, heavy weapon, long weapon, round weapon, dan sharp weapon. Untuk semakin membuat kuat warrior yang kita miliki, kita juga bisa memiliki patch sebagai tambahan daya serang kita. Mulai dari golem, macan, ataupun babi hutan. Untuk lebih detailnya mengenai cara naik level, pemilihan skill, penggunaan weapon, maupun patch, kalian bisa mengeceknya di white paper mereka ya guys. Atau bisa juga kalian mengeceknya di bagian library di dalam game. Sejauh ini, ada tiga mode yang ditawarkan di Lunaras, yaitu boss battle, PvP, dan juga turnamen. Tapi untuk saat ini, baru boss battle saja yang bisa kita mainkan. Dimana mode idle game melawan 10 boss perharinya dengan membawa minima 1 sampai 3 warrior untuk dimainkan. Sedangkan untuk mode PvP dan turnamen masih dalam progres. Tiap mode tentunya akan memberikan kita reward EXP point dan juga Mlus token sesuai dengan level mode yang berhasil kita selesaikan. Semakin tinggi level mode yang kita selesaikan akan semakin banyak juga reward yang bisa kita dapatkan. Mengenai mode PvP-nya, kita juga berkesempatan menjadi top leaderboard di akhir season Lunaras dengan mengumpulkan setiap propis yang didapat setelah menang dari mode PvP. Player yang masuk ke top leaderboard akan diberi loose token di akhir season Lunaras. Biar lebih cuan, kita juga diperbolehkan memiliki multi account untuk memainkan game Lunaras. Namun, membuat multi account tentunya membutuhkan alamat wallet metamask yang berbeda. So, bagaimana guys? Apakah kalian bertarik bermain NFT game Lunaras? Dikarenakan game ini juga masih baru beberapa hari ini dirilis, kalian bisa pantau-pantau dulu sebelum ikut bermain. Mulai dari membaca whatsappan mereka, tokenomiknya, dan juga follow social media mereka seperti di facebook, twitter, telegram, dan discord biar gak ketinggalan update-update info terbarunya. Apalagi kalau ada event adddrop yang mereka mau adakan. sejauh ini yang gue pantau di discord mereka, developernya mengatakan akan ada beberapa bug in game yang mau dibenerin biar bisa lebih stabil buat player yang main Lunaras. Oh ya, karena game ini juga masih dalam tahap develop, fitur-fitur seperti land, build, metaverse, dan lainnya yang mereka rencanakan gak gue bahas dulu ya guys. Mungkin akan gue update bahas Lunaras di video lainnya. Sekian dulu pembahasan review dari gue mengenai NFT game Lunaras. Jika kalian ada pertanyaan dan juga saran mengenai project atau game apa yang mau gue bahas lebih detail di video berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Like dan share tidak lupa juga di subscribe dan kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video gue lainnya, gue Alanos undur diri. See ya! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax